Persijab Jepara Sosok Gigani memiliki pengalaman dalam membina pemain muda. Terlebih ia sebelumnya tergabung dengan Nikkei Akademi, yang juga fokus dalam pengembangan bakat pemain muda, ujar Esti Puji Lestari. Sosok Gigani sendiri sudah tak asing dengan Persijab. Pasalnya, pelatih berusia 39 tahun tersebut sudah terlibat dengan Laskar kalinya amat sejak musim lalu. Selama musim lalu, Patrick yang membuat analisa seluruh pertandingan Persijab, dan sangat paham dengan iklim sepak bola Indonesia. Apalagi, Patrick juga pernah tiga musim berkompetisi di sepak bola tanah air, jadi bisa ikut berbagi pengalaman juga, tambah Esti. Untuk menemani kerja Gigani, manajemen Persijab juga menunjuk Anjar Jamborewidodo sebagai asisten pelatih. Menurut Nesti, penunjukkan Anjar lebih dikarenakan karena ia sangat paham dengan karakter lokal sepak bola Jepara. Hal senada juga disampaikan General Manager, GM Persijab, Ahmad Rifai. Menurutnya, Anjar merupakan salah satu pelatih asal Jepara yang syarat pengalaman untuk bisa menemani Gigani. Saya berharap mereka bisa berkolaborasi, sehingga target promosi ke Liga 2 bisa tercapai. Dan terpenting, potensi pemain lokal akan tetap kami akomodir, kata Ahmad Rifai. Menurut rencana, Gigani akan datang ke Jepara pada 10 Januari mendatang. Dua hari berselang, Persijab langsung mengadakan seleksi tertutup hingga 16 Januari, kemudian dilanjutkan proses seleksi terbuka hingga akhir Januari. Setelah itu, Persijab berencana mengadakan training camp pada awal Februari, dan menggelar tiga uji coba hingga akhir Februari, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 3 yang akan di Garmaret mendatang.